Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ini Semoga di kesempatan yang baik ini ya Kita dan juga tenang-tenang kita Senantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran Nah untuk laporan awal kita ya rekan-rekan bahwasannya Untuk di daerah kami ini ya Alhamdulillah udah 2 hari ini ya Kebetulan tidak dikuyur hujan Dan hal ini tentunya menyebabkan untuk kandang kita ya Agak sedikit membaik ini Tapi Alhamdulillah untuk kondisi dari tenaga kita ya Senantiasa berjalan stabil dan terhindar dari masalah penyakit Untuk kesempatan kali ini rekan-rekan menjawab ini ya Pertanyaan dari salah satu rekan kita Yang menanyakan ke saya untuk bagaimana cara Agar untuk perjalanan-perjalanan kita ya Manakala juga mensatukan dan kumbaran Tidak melakukan proses bertengkar Nah kita tahu ya tentunya Manakala untuk perjalanan kita itu ya Sering melakukan pertengkaran Selanjutnya juga akan berimbas dengan masalah perkawinan yang tidak maksimal Dan hal ini tentunya akan berimbas dengan masalah fertilitas telur Yang dihasilkan oleh indukan-indukan kita Kita tahu ya bahwasannya untuk indukan ini Tanpa perjalanan pun ya Asal dengan pembelian pakan yang bagus Akan tetap bisa bertelur Tapi ya itu ya untuk telurnya Telur yang invertil atau telur yang tidak ada pembuahan Nah untuk cara kami itu ya rekan-rekan semuanya Bagaimana caranya agar untuk perjalanan itu ya Tidak melakukan proses bertengkar Yang pertama kita menyesuaikan antara jumlah populasi indukan Dan juga jumlah populasi perjalanan Dalam artian untuk masalah perbandingannya Nah kalau kami ini ya rekan-rekan Untuk perbandingan antara indukan dan perjalanan itu Adalah satu banding delapan Dalam artian satu perjalanan delapan ekor indukan Nah untuk masalah perbandingan itu juga ya Mungkin untuk rekan-rekan pertunan yang lain Bisa menambah ya Atau mengurangi Sesuai dengan kondisi dari perjalanan-perjalanan tersebut Karena apa? Yang jelas untuk kondisi ya rekan-rekan Kondisi dari perjalanan itu Antara yang satu dengan yang lain Tentunya juga tidak sama Barangkali ada perjalanan ya Yang untuk masalah vitalitasnya itu ya Sangat tinggi sekali Atau pilihannya tinggi ya Tentunya juga dia akan berimbas bagus Terhadap perjalanan telur Yang dihasilkan oleh indukan-indukan kita Nah itu untuk cara yang pertama Untuk cara yang kedua ya Usahakan untuk kita bisa membuat pejantan itu ya Dimulai dari usia muda Nah silahkan untuk rekan-rekan semuanya ya Bisa membeli pejantan yang usia muda ya Beberapa ekor Lalu kita santukan ya di dalam satu kandang Sehingga mereka sudah lama beradaptasi Dan ketika nanti sudah mulai tumbuh bilahi ya rekan-rekan Biasanya mereka tidak akan melakukan proses bertengkar yang berlebihan Nah itulah salah satu cara ya Agar untuk pejantan-perjantan kita itu Tidak melakukan proses bertengkar ya secara berlebihan Tapi diakuinlah tidak ya Sebenarnya untuk pejantan itu Apabila di dalam satu kandang ya Kandang kumbaran maksudnya Untuk jumlah pejantannya terlalu over ya Dibanding dengan jumlah indukan Tentunya akan menyebabkan masalah bertengkaran Nah itu yang perlu diketahui oleh rekan-rekan semuanya Nah ini ya sekalian saya jawab juga ini Pertanyaan dari rekan kita yang lain ya Yang sekiranya masih belum paham Dengan masalah takaran pakan Bahwa sehanya ya rekan-rekan semua Untuk takaran pakan yang kami gunakan ini Adalah 1 on per ekor per hari Nah itu mau diberikan berapa kali makan ya Silahkan Tapi yang terpenting Untuk masa takaran pokoknya ya Atau takaran awal Itu tetap kita menggunakan 1 on per ekor Nah itu ya yang perlu dipahami Bukannya kita memberikan pakan itu ya 1 kali makan 1 on tidak Kita mengambil aduan pakan untuk keseluruhan ya Dalam 1 harinya Karena kita memberikan pakan kedua kali Untuk takarannya Tetap 1 on per ekor per hari Berarti kalau kita berikan 2 kali ya Di pagi hari kita berikan setengah on Dan di siang hari atau di sore hari ya Maksudnya Kita memberikan mereka itu Untuk endok-endok kita itu ya Adalah setengah on lagi Berarti kalau di total Jumlahkan ya Untuk totalnya adalah 1 on Nah itu tadi ya Untuk rekan-rekan semuanya 2 cara Agar untuk perjalanan Perjalanan kita ya Tidak melakukan proses Perkelahian Secara berlebihan Silahkan ya Nanti dicoba Untuk rekan-rekan semuanya Agar untuk masalah tersebut ya Atau perjalanan yang berkelahi itu Bisa Segera kita Antisipasi Mungkin hanya itu Yang bisa kita sampaikan Tetap semangat di dalam peternak ya Ayo ternakin kepenak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh